Selamat datang di Artonis Channel. Channel ini menyediakan video-video tutorial masak dan dunia kuliner. Bagi yang baru pertama kali melihat video ini, sobat sangat beruntung. Dan resep resep yang kami sediakan sangat bermanfaat dan mudah dipahami. Bagi sobat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Agar kami menyediakan menu-menu terbaru dan semangat. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar video terbaru dari kami langsung ada notifasi ke handphone sobat kalian. Oke, kita langsung aja tutorial masaknya. Selamat menonton. Ya, selamat datang kembali di Artonis Channel. Hari ini kita mau masak ayam. Nah, sesuai judulnya nih. Kita mau bikin opor ayam. Nah, jaman-jaman anak-anak sekarang kan pasti bikin bumbu itu susah. Jadi kita beli yang instan aja nih. Saya pakai ini. Tetapi walaupun kita pakai bumbu instan ya. Kita harus pakai bumbu dasarnya. Oke. Bumbu dasarnya ini terbagi ada dua nih. Jadi ada bumbu halus sama ada bumbu keprek. Yang ini kita cemplungin ya. Daun salam, ini, serai. Ini kita keprek. Nah, ini kita cemplung-cemplungin aja. Keprek-keprek-keprek kita cemplungin ya. Yang bumbu yang dihaluskan itu ada ketumbar. Ini ladanya, masih garam wadah. Ini nanti saya akan ulek sama garam, lada, sama ketumbar. Saya akan ulek. Sama satu lupa. Ke, apa? Kepala. Nanti saya akan saya ulek. Yang ini akan saya blender. Bawang putih, bawang merah. Untuk ukurannya itu, banyakin bawang merah ya. Sama daripada bawang putihnya. Terus ada kunyit. Berjahe. Ada kemiri. Untuk cabenya nanti saya akan cemplungin aja. Ayamnya ini, saya ayam jago. Ini kira-kira satu ekor. Agak besar kemarin ayamnya. Ini ayam dari mertua. Bahwa lumayan dapat ayam kampung. Terus kita pakai santan. Ini santannya beli di pasar. Segini nih, 3 ribu biasanya di Bandar Lampung. Tapi karena dia butuh kental. Ini kemarin ada stok. Kemarin di kulkas. Nah ini kira-kira. Ini mungkin satu buah kelapa ini mungkin ya. Bumbunya biasa. Nanti saya pakai kaldu rasa jamur. Nanti mungkin pakai garam dan lain-lain ya. Diperhatikan step by stepnya. Oke. Lanjut ya. Kita langsung ulek dulu. Bumbu halusnya. Oke. Jangan kemana-mana. Oke. Jadi nanti yang kita haluskan. Ini kita ulek ini. Ini ada polo. Ini ada lada. Ini ketumbar ini perbandingannya ya. Ini kita haluskan dulu. Oke. Oke. Sekalian aja. Kemirinya kita ulek ya. Takut nggak harus pakai blender. Ya. Kita ulek nih. Bumbu halusnya. Ini dari lada. Ketumbar. Sama kemiri. Sama polo. Kita ulek aja kan. Kalau pakai blender. Kita alus kayaknya ya. Bawangnya. Kita blender. Oke. Sama kemiri. selamat menikmati oke ini hasilnya oke lanjut kita tumis bumbunya ya bumbu halusnya kita tumis jadi ini tadi gabungan bumbu-bumbu yang tadi itu selamat menikmati ini kere daun salam sama daun jeruk sama lemkuat oke setelah bumbu halusnya wangi sudah kira-kira mateng nih bumbu halusnya wangi ya kita masukkan dah ayamnya ya ini kita bungkap dulu ayam kampung ini ya ini gede banget harus ngosong ini ayamnya kita tumis dulu sampai dia berubah warna ya nanti baru kita masukin air jadi kita aduk-aduk dulu agak tumis sebentar biar warnanya bagus jadi gak langsung masukin air agak ditungis sebentar ya jadi warnanya nanti sakit deh kita biarin-biarin tuh minyak-minyaknya keluar deh nanti oke setelah ayamnya udah berubah warna udah agak ini layu kulitnya baru kita masukin air ya kita pake air yang tadi nih kita pake blender masyadar bumbu-bumbunya sayang kita pake pake airnya oke ini karena ayamnya ayam udah tua ya saya bikin airnya agak banyak jadi biasa mau ungkop ini mau masak ini sampai agak empuk dulu dia karena ini juga potongannya gede-gede ya jadi saya mau makan masak agak lama dia jadi saya usahakan airnya itu bisa menutupi dagingnya biar rata nanti matangnya biar empuk oke kita tunggu ini sampai matang oke guys ini ayamnya sudah kering dari airnya tadi banyak dari sayang ngerebusnya lama juga sih mungkin kayaknya hampir setengah jam ya ini hasilnya sekarang kita bumbuin ini kasus saya kasih gula merah pakai gula putih boleh oke kasih garam tadi pas nguleknya masih garamnya masih sedikit pake ilmu kira-kira ya bapak ibu nanti bisa dicicip sekalian kita kasih bumbu andalan kita bumbu instan bumbunya anak-anak milenial yang gak tau bumbu sudah wangi sudah wangi banget nih oke apinya kita keselin dulu oke ini dia bumbunya bumbu instan langsung wangi langsung wangi lanjut kita masukkan santan apinya kita gesarkan ada lagi satu ini bisa gini 3000 bagian yang kental ini ya wow kental sekali wow oke diaduk terus biar gak pecah kedengeran ini masakannya setelah masuk santan harus diaduk biar santannya gak pecah ya sambil nanti kita icip-icip ya kita tunggu ya ini kita aduk terus ya yuk sekarang kita bagian cicip-mencicip tuh deh cicip kurang apa-apa ini nanti pecah nih santannya nih ini udah mendiri nih tinggal kita cicip ya cek rasa dulu kurang garam kah kurang kaldu kah kayaknya kurang garam kita tunggu ya pemirsa setia kurang apakah ini pakai ilmu kira-kira tangannya terlipas kurang manis nanti kita tambah gula cuti aja hasilnya cukup enak enak katanya oke ini hasilnya oke ini hasilnya ya wow disitu ditabungin bawang goreng bawang goreng ya mantap kabungin bawang goreng udah abis juga bawang goreng kita udah beli lagi nih sama mbak liang mati airnya apinya ya oke kok udah mateng ya matikan hai ya ini dia langsung dapet sayapnya ini hasilnya ceker jangan ceker lah hmm pakainya makannya pakai tepupat gitu pakainya pakai tepupat ini jadi resep buat nanti siap-siap mau lebaran ya wow wow wah ini dapet pahanya wow gue butuhnya ambilin apa apa sih zibul ya aku bilangnya zibul oke ini hasilnya hopor panas hopor ayam oke inilah hasil masakan kita hari ini hopor ayam ini pakai bumbu instant ya kawan-kawan beli aja di nomor banyak ya ini hasilnya hopor ayam wih bentar yang rasanya panasnya gede-gede selamat mencoba nanti lihat tutorialnya tutorialnya di atums channel ya oke oke selamat menikmati Terima kasih.